Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa manwa ala syadala ilahi d'Allah syadana muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du wa khabar Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian kita bertemu dalam My Quran Time Quran, Salat dan Infaq Sama-sama kita ingin menyelusuri kepada surah yang kedua Selepas kita melihat kepada surah Al-Fatihah semalam Secara ringkas kita memanai bahawa sebenarnya Di dalam surah Al-Fatihah ada tiga komponen penting Iaitu berkaitan dengan akidah iman Berkaitan dengan syariat ibadah Dan yang ketiganya berkaitan dengan akhlaq Tiga perkara itulah di dalam agama ini Yang disyarahkan oleh surah Al-Baqarah sehingga ke hujung Al-Quran Surah yang ke 114.100 Iaitu surah An-Nas Dan pada hari ini kita bersama Al-Fatih Ustaz Tarmizi Abdul Rahman Alhamdulillah Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah kita memasuki Mula memasuki surah paling panjang Dan bersama dengan rakan-rakan yang ada Yang setia bersama di studio Di online yang kita harapkan kita doakan terus Kita dapat memanfaatkan daripada Sanamul Quran Nama lain bagi surah Al-Baqarah ini Sanam maksudnya puncak Kalau kita pergi ke bukit atau gunung Kita pergi ke puncak itu Sanam Al-Quran ini adalah puncak kepada Al-Quran Kita selesai 286 ayat daripada surah Al-Baqarah ini InsyaAllah kita dapat memerhati secara menyeluruh Apakah kandungan Al-Quran Berkaitan dengan kepimpinan Tentang syariat Tentang iman Tentang akhlak yang ditunjukkan Dan pada hari ini Mari sama-sama kita mulakan Dengan doa Subhanakala Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis Bagi halaman yang kedua ini Iaitu bermula daripada ayat yang pertama Hingga ayat yang kedua Keagungan kitab Al-Quran Kita akan melihat bagaimana Allah Menggunakan perkataan The Lika Bukannya Hatha Sebagai satu penekanan yang kita akan lihat Mengapa The Lika berbanding Hatha Dalam ayat yang kedua Diikuti pada ayat yang ketiga Hingga ayat yang keempat Sifat orang-orang yang beriman Yang berjaya Ataupun orang yang bertakwa Yang berjaya Ayat tiga hingga empat Diikuti pada ayat yang kelima Sebagai satu Penegasan daripada Allah SWT Bahawa orang-orang yang bertakwa Adalah orang-orang yang berjaya Mari sama-sama Kita baca sekali lagi Ayat satu hingga lima Surah Al-Baqarah Untuk sama-sama kita memaknai Kepada surah ini Surah yang diturunkan Ketika Nabi sudah berhijrah ke Madinah Surah Madaniah Dan ianya Melatih Nabi Tentang kepimpinan Bagaimana mentakbir Madinah Dengan pelbagai Kumpulan agama bangsa Tapi masih lagi Berasaskan pada prinsip yang teguh Sebagai pemimpin yang bertakwa Ayat satu hingga lima Dipimpin Al-Fadhil Sastra Mizi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi Man walah wa ba'da Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Apa khabar tuan-tuan dan perempuan Nabi ibu ayah Ayah sahabat Al-Quran Yang dikasih dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Kita menyambung kembali surah Al-Baqarah Jika sebelum ini Kita berada di Ketika di Sesi atau musim pertama Sebelum ini Kita berada di surah Al-Baqarah Kita cakap Banyaknya Nak habis kan Bila nak habis ni kan Hari ni rupanya dah masuk Al-Mim lah Kembali kepada Al-Flamim Surah Al-Baqarah balik ya Subhanallah Dan Alhamdulillah syukur pada Allah SWT Kerana Allah SWT Masih lagi Memberi kemudahan kepada kita Untuk kita terus bersama dengan Al-Quran Satu hingga lima Surah Al-Baqarah Ayat yang selalu kita baca Selalu kita amalkan Alhamdulillah hari ini Kita nak menelusuri lagi Apakah Dapatan-dapatan Tadabur Dan juga perkara yang perlu kita beri perhatian Dari tajwidnya Nanti kita akan kongsikan Dalam Surah Al-Baqarah Ayat satu hingga lima Jom kita baca sama-sama dengan Bacaan muratel Sikah InsyaAllah A'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif la-bimim Alif la-bimim Al-Fatihah 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 ingin menjadi orang yang pengasih, penyayang, yang boleh mentadbir, menjadi pemimpin, sudah tentunya saya kena ada satu sikap dan sikap itu ialah saya tak tahu. Allahuaklam dalam kehidupan kita dengan cara begitu kita tahu bahawa walaupun kita memberi solusi bagi cadangan nak buat itu, buat ini, kita masih lagi serahkan kepada Allah SWT. Jadi itu pelajaran daripada ayat yang pertama, kalau kita ada sikap ini, Imam Al-Razi menyatakan insyaAllah kita akan dibuka kepada ilmu daripada mana? Daripada Al-Kitab yang kita akan lihat sebentar lagi. Kita berehat sebentar dalam MyQuranTime, Quran, Salat dan Infaq. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Al-Quran A-Kalamullah Al-Quran A-Kalamullah Pendek sebab kan original Yang original panjang Sebab biasanya original panjang Sebab biasanya lagu itu kita selalu dengar ketika Majlis Tilawah Kan Majlis Tilawah Al-Quran Kita selalu dengar Tapi ambil yang 4 tu je lah saya Jadi Tuan-Tuan Bapak Alhamdulillah kita bertemu kembali Dalam My Quran Time Musim yang kedua Ataupun rupa yang kosong Kita nak menjengah seketika ke segmen ulang kaji kita Kita nak melihat beberapa kalimah Yang kita perlu beri perhatian Dari segi tajwid Dan juga sebutan-sebutan huruf Yang barangkali kita nak melihat Dekat mana tempat keluar atau makharaj dia InsyaAllah Ta'ala Ayat yang pertama ataupun kalimah yang pertama Kita nak perhatikan Iaitulah permulaan surah Al-Baqarah Permulaan surah Al-Baqarah Iaitulah ayat yang pertama Ayat yang pertama Selalu kita baca ni 5 ayat ni Sebelum tidur, selepas tidur Sebelum masa solat Masa solat hajat Baca dan sebagainya Jadi bimbang-bimbang Kalau-kalau Kita terbaca Tersalah Tak cukup Mak dan sebagainya Dan kita jumpa juga Pada surah-surah yang lain As-sajadah antaranya Jumpa lagi Jadi kena hati-hati Jadi untuk ayat yang pertama ni Saya bacakan terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Al-Islammim Al-Islamim Ayat yang pertama Iaitulah Nama dia Matlazim Harfi Muthaqqal Matlazim Harfi Muthaqqal Huruf-huruf Yang bergabung Dalam satu kalimah Kemudian Muthaqqal Berat Kenapa pula berat? Sebab sebenarnya Dalam ejaan Setiap huruf tadi Ada Dengung dekat situ Iaitulah pada Mim Bertemu dengan Mim Dekat mana? Dekat Lam Dengan Mim Lam Lam Alif Mim Ejaan dia Bertemu dengan Mim Mim Ya Mim Mim dengan Mim tu berjumpa Idram Syafawi Ataupun ada Panggilan Idram Mislang kan? Boleh juga Dekat situ dengung dia Dua harakat itu Yang jadi berat Kalau yang ringan Contoh Alif Lam Ra Dia tak ada dengung Alif Lam Ra Dia tak muthaqqal Dia mukhafaf Yang ni dia berat Jadi Bacaan dia Nama dia Matlazim Harfi Muthaqqal Berat kan? Kadar Mat dia Panjang dia Mestilah Enam 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 raka'at pulak Banyak solat Apu tak pernah lagi Ustaz Enam raka'at Enam harakat Enam harakat Tanpa dis Diskaun Tak boleh diskaun Mesti enam harakat Contoh Sekali lagi Cara nak kira Sama ada daripada Jadi kita ni Atau petang kita Buka macam ni Tutup Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Pun boleh Ataupun daripada tutup Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kita cuba Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Hmm Itu yang mana? Dengok tu lah Hmm Dua harakat Jangan terus cepat Alif Lam Lam Mi Satu Dua Tiga Cuba Sekali lagi Satu Sama-sama saya Satu Dua Tiga Alif Lam Lam Mi Masya Allah Lam Nam Harakat Hmm Dengung Dua harakat Campur dua Dari lapan Campur lagi Mi Nam Harakat Jadi Lapan Campur Nak Empat belas Harakat Untuk ayat yang pertama Masya Allah Panjang Kalau kita tak belajar Ataupun kita main asal bunyi je Bahaya Bahaya Itu ayat yang pertama Dalam surah Al-Baqarah Kita nak melihat Selanjutnya Dari segi sebutan huruf pula Sebutan huruf Makharjul huruf Iaitulah kita nak melihat Huruf Dhal Huruf Dhal Ha Dhaqci itu Dhal Dalam ayat yang kedua Antaranya Dan juga dalam ayat yang ketiga Antaranya Iaitulah pada kalimah Dhalika Cuba silakan Dhalika Bagus Dhalika 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 Al-Ladzina Al-Ladzina Bagus Dhalika Ataupun Al-Ladzina Huruf Dhal Iaitulah huruf Dhal Yang terletak Di hujung lidah kita Kan Huruf Dhal Tempat keluar dia Hujung lidah Keluar sikit Kena pergi kasyib atas Contoh Al-Ladzi Wal-Ladzi Termivi Ha Ha Nama Tarmivi pun Macam tu juga sebut Dia jangan Tarmizi jangan. Hujung lidah kena keluar. Zee. Contoh, al-levi nak. Hujung lidah keluar. Kalau yang tak keluar tu, yang zai tu. Yang tu tak. Zai. Ni dia semua. Semua kecik. Kan. Contoh, i-za-zul-zi lati. Salah pula. Semua kecik. Atau semua besar pula. Salah faham. I-za- zul-zi lati. Kes yang ketiga lagi berat sikit lah. I-ja-jul. Kita berat sikit lah. Kena lati. Betul-betul. Jadi, kena hati-hati. Huruf zal. Jangan tertukar dengan huruf zai. Huruf zal. Dia duduk di hujung. Hujung lidah kita. Kan. Ada tiga huruf yang keluar daripada hujung lidah. Antaranya huruf zal. Cuba ikut zal. Zal. Lepas tu huruf sa. 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 Bukan sin. Sa tu yang titik tiga kan. Sa. Lepas tu satu lagi huruf Allah. Sebut Allah. Tiga huruf. Tha. Za. Allah. Letak dia hujung lidah. Keluar sedikit. Setuhi kacip atas. Itu antara huruf yang perlu kita beri perhatian dalam ayat satu, ayat dua, ayat tiga pun ada. Kan. Kemudian, ayat empat pun ada. Masya Allah. Antara huruf yang banyak kita jumpa dalam ayat satu hingga lima. Ada satu perkara lagi yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam segmen Tajwi' ini tapi kita nak singgah sekejap dekat Al-Fatih Ustaz Fas berkenaan dengan apa kalimah kita untuk pilihan kita kali ini. Mari sama-sama kita perhatikan apakah pilihan perkataan agar kita dapat ingat. Kalau tak ingat semua satu perkataan ini kita saksikan. Iaitu hudan ataupun hadah iaitu maksudnya petunjuk 316 kali disebut di dalam Al-Quran. Kita boleh lihat juga dalam ayat keempat surah Ali Imran surah Al-Ma'idah ayat 44 surah Al-An'am ayat 91 yang maksudnya ada kaitan dengan hadiah Huda hidayah ada kaitan dengan hadiah. Jadi bila tuan-tuan menerima hadiah sudah tentu kita gembira gembira apabila seseorang itu menerima hidayah daripada Allah bila kita baca Al-Kitab iaitu Al-Quran ini kita dapat hidayah kita akan jadi amat gembira gembira lebih lagi daripada kita dapat hadiah hari jadi kita ataupun ada orang bagi belanja kita ke kerana apa kerana ini adalah hadiah hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini adalah satu kalimah yang kita akan ulang banyak kali dalam surah Fatihah pun kita minta Allah ihdina ihdina ya Allah berilah hidayah kepada kami bila kita dapat pencerahan itu adalah hadiah yang amat besar kerana kalau cakap hadiah tak boleh bawa maksud kubur kita dapat kereta ke dapat hadiah usah ada pernah dapat kereta kita mainan lah dapat telefon ke apa ke tak boleh bawa masuk kubur tetapi hidayah ini kita boleh bawa dia diperlukan di dunia satu dan apabila sampai ke akhirat kalau Allah subhani menyatakan hidayah tahap 4 adalah apabila kita ini diberi hidayah dipimpin sampai kita melalui titian sirat dan lulus sampai ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala jadi hadiah ini kita perlukan setiap masa sebabnya kita diajarkan minta hadiah ini pada setiap hari 17 kali sehari dan Allah jawab terus pada ayat nombor 2 sebentar tadi yang kita dah belajar beberapa panduan subhanallah hadiah sahabat sah nanti ya bagi bagi hadiah tuan-tuan perempuan hadiah satu sebelum kita berhenti rehat iaitulah wakaf saya nak kongsikan itu pada ayat yang kedua itu dia kata ustaz kenapa itu dia kata dakwat dia terlebih ke apa dekat laraibah dengan fih tu ada titik tiga tu dia kata aa rupa-rupanya itu adalah tanda wakaf nama dia ta'anuk ataupun al-muraqabah pun boleh juga iaitulah kalau macam kita ibarat kata rnr lah kan nak balik kota baru kelata contoh ok berhenti dah rnr ni nanti rnr dekat depan tu tak payah berhenti dah pilih so je kelecet-kelata pula maknanya pilih satu sahaja salah satu daripada dua wakaf ini diharuskan untuk kita memilih salah satu wakaf untuk berhenti jadi dipanggil wakaf ta'anuk yang iaitu dah yang bermaksud berkait wakaf yang berkait maksud dia jadi kita pilih lah contohnya saya baca tadi berhenti pada fih dhalikal kitabu la raiba fih lepas tu hudallil mutaqin habis tu dia kata ustaz kalau saya berhenti dhalikal kitabu la raib fih hudallil mutaqin boleh silakan tak ada masalah habis tu ustaz saya pernah dengar imam baca dhalikal kitabu la raiba fih hudallil mutaqin boleh imam meccah pernah baca macam tu tak ada masalah tak ada masalah boleh berlaka jadi insyaAllah mudah-mudahan dapat sedikit beri panduan kepada kepada kita semua insyaAllah banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini ayat yang berikutnya namun kita nak berehat dahulu seketika kembali selepas ini dalam my quran time quran solat infaq berehat seketika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dhalikal kitabu la raiba fih hudallil mutaqin sadaqallahu sadaqallahu lalim insyaAllah insyaAllah sahabat sah lulus lulus boleh daftar tilawah boleh subhanallah itu kita dengarkan tadi subhanallah tuan-tuan perempuan sahabat Al-Quran bacaan ayat yang kedua daripada sahabat-sahabat Al-Quran tuan-tuan perempuan yang hadir bersama pada saat ini dan kita yakin dan percaya sahabat sah para penonton yang sedang ikuti walau di mana juga berada pasti akan turut sama menggemakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana tadi untuk kita menjemput hadiah daripada Allah subhanahu wa ta'ala sahabat itulah sebenarnya hidayah yang dinyatakan pada ayat yang kedua the likal kitabu la raib bafi hudallil mutaqin inilah kitab kitab yang dinyatakan oleh Imam Qurtubi al-kitab ini sesuatu yang tertulis satu ia juga bermaksud faq iaitu kewajipan maksudnya ada kewajipan-kewajipan peraturan yang ada dalam al-kitab ini dan ia ada kaitan dengan al-qadar iaitu ketentuan ketentuan daripada Allah yang ada di dalam al-kitab jadi segala ketentuan apa sahaja formula kalau kita belajar sains ke fizik ke kimia dan sebagainya kita kata wah hebatnya formula sebenarnya formula-formula itu sudah pun ada termasuklah formula dari segi sejarah siapa yang tidak mengambil panduan daripada al-quran daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala tak ada formula orang ini akan hancur gagal tetapi kalau kita teguh dan tekun ia mendalaminya maka Allah nyatakan la raibafih tidak ada keraguan kerana ia datang daripada Allah tidak ada keraguan seperti mana kita dapat oksigen pada hari ini tak ragu maka kalau kita mengambil al-kitab ini sebagai panduan ini adalah cara untuk kita menempah rahmat daripada Allah untuk berjaya di dunia dan juga di akhirat dan di hujung ayat yang kedua itu Allah menyatakan hudalil mutaqin hidayah kepada orang yang bertakwa ada orang tanya usah ni Quran ni kalau orang tak bertakwa bolehkah dapat hidayah kan dalam ayat yang kedua ini sebenarnya ini spesifik kepada orang yang bertakwa orang bertakwa yang dinyatakan sifatnya pada ayat nombor 3 dan 4 tapi di dalam surah al-baqarah ayat 1 8 5 ada dinyatakan al-quran ini hudalil nas hidayah kepada manusia jadi orang kata eh ini macam bercelaru lah kata hidayah pada manusia ini hidayah pada orang bertakwa yang dah baik-baik rupa-rupanya di dalam ayat 185 itu hidayah pada manusia untuk hidayah tahap 1 yang ini hidayah pada orang bertakwa ni hidayah tahap tahap 2 dan kemudian bila Allah jadikan kita ini orang bertakwa maka kita dapat hidayah tahap 3 iaitu kita mendapat yang itu namanya taufiq kita belajar dalam Quran time ini ini hidayah tahap 2 iaitu kita nak jadi kita semayang kita beriman pada perkara gaib dalam masa sama kita ambil panduan daripada Al-Quran berbeza berbeza dengan orang yang dapat hidayah tapi tak semayang ataupun dia tidak bertakwa berbeza jadi tahap 1 bawa pada tahap 2 tahap 2 bawa pada tahap 3 iaitu seseorang itu boleh apply boleh laksanakan kita belajar Quran time kadang-kadang kita dah dengar dah sedar tetapi kadang-kadang kita rasa macam nak buat tu tak buat-buat itu pasal tak dapat tahap 3 itu hanya ditentukan oleh Allah dan bila tahap keempat itu sampai kita di diiring sampai kita dipimpin ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala itulah ayat yang kedua dan sifat orang bertakwa dinyatakan pada ayat yang ketiga keempat mari sama-sama kita baca ayat yang ketiga tiga sifat nak semak betul tak kita ni bertakwa tiga sifat Allah nyatakan dahulu sedikit bukan semua Allah nyatakan sikit-sikit sahaja dalam Quran sikit dekat surah Al-Baqarah kemudian nanti ayat 177 surah Al-Baqarah Allah cakap lagi dalam surah At-Talak Allah cakap sedikit kerana Allah ni kan alam Al-Quran jadi cara cikgu mengajar ni dia tak boleh ajar banyak-banyak ajar sikit kita buat dapat 3 ayat 4 kita buat nanti kita jumpa lagi baca buat lagi itu cara cikgu mengajar tak boleh terus saja hari ni belajar terus besok terus jadi pandai ayat ketiga surah Al-Baqarah sila sifat terima kasih begitu juga saya sifat tak boleh belajar taranum sampai sekarang belajar sifat tak boleh-boleh lagi sifat kadang-kadang tukar-tukar lagi dia kata awak ni baca taranum apa taranum nahwan iya ke macam tak ketahuan je dia kata itu medley sifat ni ada campur subhanallah kan jadi itulah belajar tambah-tambah lagi belajar Al-Quran subhanallah kita belajar kita dengar hari tu sifat cerita ataupun tak ada bu lain sekarang lain lagi mashaAllah berbeza-beza dan bertambah-tambah kan macam kita nak menghayati ataupun nak mempelajari satu perkara sifat kan kena fokus kadang kamera tu kadang kamera ni kadang orang situ orang orang ni ilmu tu ilmu sudutnya sudutnya subhanallah kita nak baca ayat tiga ayat yang keempat surah Al-Baqarah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ bacaan ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat menjelaskan apakah sifat orang yang bertakwa menurut Imam Tabari dalam tafsir dia menyatakan bahawa iman kepada perkara ghaib ini iaitu yang asasnya iman kepada Allah pasal kita tak nampak Allah tapi Allah wujud keimanan itu akan membina watak dan sifat seseorang manusia agar menjadi manusia yang sebenarnya jadi Allah mulakan dahulu kita minta hidayah ya minta ya Allah tolong bagi hidayah yang paling berharga Allah kata Al-Kitab ya bila Al-Kitab kita faham bahawa ianya adalah peraturan bila kita diatur kita tengok matahari bulan diatur Allah jadi kita pun rasa syok kan pasal apa bila diatur Allah semuanya memberi manfaat kalau kita diatur Allah subhanahu wa ta'ala kita jadi orang yang boleh memberi manfaat kepada kepada alam dan ini yang dinyatakan pada ayat nombor 3 itu bermulaan orang bertakwa ini percaya benda yang tak nampak ya satu tak nampak Allah kemudian semua rukun-rukun iman yang ada ini kita tak nampak termasuk Quran ni walaupun kita tahu bahawa kita nampak Quran sekarang tapi kita tak tahu bahawa bagaimana penurunan daripada langit atas ke bawahnya bagaimana sampai 23 tahun pada Nabi tak nampak Nabi di depan mata kita tapi kita percaya bahawa inilah perkaraib ciri yang pertama bila seseorang itu sentiasa membina iman pada perkaraib dia akan sentiasa mendirikan solat pasal dia tahu bahawa kalau saya nak berjaya saya kena bergantung pada Tuhan matahari berjaya semua yang ada di alam ini berjaya kerana ikut kepada pencipta yang satu maka saya kalau nak ada masalah dan sebagainya tak nak masalah dengan alam ini saya kena minta kepada al-ghaib iaitu Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa solat sentiasa mendirikan solat dan yang ketiganya kalau saya dah solat saya dah dapat dah bantuan daripada Tuhan saya akan sebarkan berikan rezeki yang Allah dah beri pada saya saya dapat duit ke saya dapat kereta ke saya dapat semangat ilmu dan sebagainya saya ingin infakkan dan penggunaan perkataan wa mimma itu ialah bukan semua bukan semua dan daripada apa maksudnya bukannya 100% kalau zakat itu 2.5% sedekah itu mana yang kita mampu tetapi Allah tak minta semua kenapa tak minta semua pasal rupa-rupanya orang bertakwa ini dia walaupun dia sudah pun nampak kehebatan Allah tapi dia perlukan juga untuk makan dia bukannya saya bagilah semua pasal saya ni tak perlu makan dia masih lagi perlukan untuk dirinya sendiri ini 3 sifat orang yang yang bertakwa dan menarik perkataan yang kita beri perhatian dalam ayat yang ketiga ini yu'minuna dan juga wayuqimuna dan perkataan semuanya dalam mudaraq kita belajar sikit bahasa Arab mudaraq ini maksudnya continuous tense dalam bentuk dia terus menerus maksudnya terus beriman terus untuk mendirikan solat terus untuk menginfakkan jadi apakah pelajarannya pelajarannya tak boleh potong lah tak boleh putus hari ni dah beriman pada keraib mendirikan solat infak bukannya seminggu sekali masuk seinggit dalam tabung oh saya dah infak bukan ciri orang bertakwa setiap hari beriman setiap hari mendirikan solat setiap hari meninfakkan rezeki yang diberikan dan Allah mulakan dulu dengan perkataan rozaknahum berbanding dengan yunfiqun kalau solat dia punya kata kerja dulu baru solat mendirikan solat tetapi untuk infak daripada rezeki yang kami berikan mereka infakkan mengapa? kerana yang pentingnya kita faham rezeki ni Allah yang bagi dan infak tu kecil dia dia secondary nombor dua yang pentingnya adalah dapat rezeki dan kita kena kenal bahawa setiap masa kita dapat rezeki daripada Allah itu sifat orang bertakwa dia dah tahu dah eh saya ada ilmu ini bukan milik saya milik Allah juga dengan sebab itu dia mudah untuk mengeluarkan kita sudah pun melihat ayat yang ketiga ayat 4-5 selepas kita berehat my Quran time Quran salat infak insyaAllah wa ja'alhu lana hujjatai ya'alhu lana hujjatai ya'alhu lana hujjatai wanita yak uya lana hujjatai min waauh lana hujjatai malama hujjatai rabbin wah yola ara éric Aulaiqa ala hudan min Rabbihim Aulaiqa humul muflihud Aulaiqa humul muflihud Aulaiqa ala hudan min Rabbihim 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 Aulaih Yang menyebabkan kita pun tahu beriman ada prosesnya, bukan terus tiba-tiba kuat iman, solat terus kita baiki dan infak terus kita baiki dalam hidup kita seharian kerana kita doa Allah pimpin kita menjadi orang yang berjaya. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu yang pertama, sentiasa menggali ilmu kerana kita manusia yang tidak tahu. Daripada ayat pertama surah Al-Baqarah sebentar tadi. Yang kedua, kita cinta pada Al-Quran, solat dan infak untuk membentuk individu berjaya. Itu yang kita belajar daripada ayat no. 2 dan 3. Dan utamakan hak-hak Allah dan seimbangkan dengan urusan dunia. Sebagai mana kita lihat dalam ayat yang keempat, perjuangan kita adalah perjuangan untuk memastikan hubungan dengan Allah, solat dan juga membantu sesama manusia itu diwakili oleh Rasul dan mereka sedang berjalan menuju akhirat Allah SWT. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadhil Ustaz Tamizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Al-Fadhil. 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 Al-Fadhil.